Intro Siapa yang tidak kenal dengan D. Muhammad D. Firza atau yang akrab di Sapa Firza? Sejak menjadi juara ketiga, ajang pencarian bakat menyanyi tahun 2014 lalu, nama Firza pun melambung dengan cepat. Selain memiliki suara yang begitu spektakuler, Firza juga selalu meleparkan karya-karya terbaik yang selalu diterima hangat oleh masyarakat luas, khususnya para penggemar setia. Dan tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi TV Kobra, manakala bisa menghadirkan Firza yang saat ini tengah disibukan dengan penggarapan album keduanya. So, yang penasaran sama album terbaru Firza dan aktivitasnya di bulan Ramadan ini, langsung aja yuk disimak bincang-bincang Firza bareng Bang Kepo berikut ini. Halo Firza, selamat datang. Terima kasih sudah bertemu ke TV Kobra. Boleh disabot dulu viewers TV Kobra ya. Hai viewers TV Kobra, apa kabar? Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Kalau boleh tahu sekarang kerja lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi nyiapin album kedua, terus lagi nyiapin ada, aku pikir, album EP gitu ya. Jadi lagi nyiapin sih, itu sih karya-karya yang akan datang sama juga ya. Mulai dari kapan itu? Mulai mempersiapkannya? Mempersiapkannya dari tahun, dari tahun 2016 ya udah mempersiapkannya, itu 2015 ya udah mempersiapkannya. Tapi biar lebih matang, biar lebih kelihatan, apa ya, biar lebih kelihatan siap gitu ya. Sampai sekarang udah berapa persen? Sekarang udah 95 ya, 95 persen. Udah selesai, cuman memang lagi nunggu-nunggu momen untuk jual CD-nya di mana. Nah, karena sekarang susahan jual CD. Jadi lagi nyari tempat jual CD-nya di mana, terus mikir ke depannya akan jadi seperti apa album ini. Itu sih yang lagi. Nah, untuk Virja sendiri, kalau di bulan Ramadan mengurangi aktivitas manggung nggak sih? Aktivitas manggung sih kemungkinan memang kalau untuk keluar kota kan jarang emang, jarang keluar kota kalau misalnya bulan Ramadan. Tapi kalau untuk aktivitas dikurangin banget sih nggak, nggak ngurangin. Tetap berjalan seperti biasa, tetap berjalan seperti biasa. Tapi untuk keluar kota iya, untuk keluar kota dikurangin. Karena biar mungkin aku bisa lebih cepat ke tempat keluar ini. Tapi tetap semangat ya, walaupun di bulan puasa di lain. Asti, mesti berhasil. Bicara single Virja yang terbaru nih, yang jujurnya si Erna, itu kan miripnya dalam banget ya. Dan itu Virja sendiri yang menciptakan. Ya, lagu ini aku sendiri yang tulis. Lagu ini aku sendiri yang tulis itu di tahun 2008. 2008 aku tulis lagu ini. Terus, dapat kisahnya juga di 2008. Dua kisah yang aku jadikan satu lagu. Jadi itu cerita tentang, awalnya aku ditinggal nikah ya. Aku ditinggal nikah. Terus, ya sakit hati-sakit hati. Makanya dibikin lagu. Tapi, untuk ini, untuk mengenang momen lah. Untuk mengenang momen di album kedua Virja. Besok orang ngealbum goto, aku sih album musikannya. Terus, hmm, teman punya cerita, dia suka banget sama kerjaan itu. Tapi dia harus keluar dari kerjaan itu, karena satu sebab yang sangat kuat. Sahabat sih, jadi dia cerita itu. Dan itu sangat berkesan banget di hari yang sama. Punya dapat kisah yang sama, itu tentang kegagalan dalam hidup. Jadi di, 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 diabadikan lewat tulisan. Ada single yang baru lagi gak yang bakal keluar ya di tengah-tengah, apa ya, tahun, tahun 2018 ini? Single selanjutnya kemungkinan bakal keluar lagi. Bakal keluar lagi single selanjutnya, karena album, album kedua bakal keluar. Album kedua setelah Syirna, mungkin akan keluar, sekaligus single, single kedua dari album kedua. ya mudah-mudahan bisa secepatnya. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Boleh dong ceritain, boleh ceritain gak perbedaannya album pertama dan kedua ini? Album pertama dan kedua, dari, dari segi, apa, dari segi irama musik, naga musik. Itu sih gak, tidak terlalu, tidak ramah. Sangat ramah malah. Maksudnya tuh bisa mudah diterima, dan dengan dada-dada yang mungkin simpel, tidak terlalu ribet gitu. Mungkin, kalau perbedaan yang sangat signifikan itu adalah di album pertama, tidak semodern album kedua. Album kedua itu punya sound-sound yang baru, terus, kisah-kisah yang baru, terus dari lirik-lirik yang aku bikin memang, tidak terlalu, kaku dan tidak terlalu, apa, tidak terlalu kaku dan tidak, tidak terlalu baku lah, birik-biriknya. Itu yang, yang bisa dibilang, perbedaan yang sangat signifikan untuk, lagu-lagu yang ada di album pertama, dan di album kedua. Hai, di sini Firza, dan di sini Randa. Jangan lupa, videonya di like, terus di subscribe, dan jangan lupa juga di sering-sing di tonton ya. Terus, dipilih, 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 di play deh. Jangan lupa. 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 Terima kasih.